Biksu Tong dan para muridnya melanjutkan perjalanan, hingga tibalah mereka di suatu tempat yang suhunya sangat panas. Karena Biksu Tong cuma manusia biasa, tentu dia tidak akan tahan dengan suhu sepanas ini. Melihat kondisi gurunya yang sangat mengkhawatirkan, Gokong mencoba mencari solusi dengan bertanya kepada Dewa Bumi. Dewa Bumi mengungkapkan bahwa ini semua berawal dari Sun Gokong yang menendang tunggu api 500 tahun yang lalu saat ia mengacau kayangan. Tunggu api jatuh di tempat ini dan gunung api menjadi sangat aktif. Tak ingin mengungkit kesalahan di masa lalu, Gokong langsung bertanya bagaimana cara menurunkan suhu di tempat ini. Lalu Dewa Bumi mengatakan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kipas palm milik Putri Kipas. Untuk memulihkan tenaga, mereka pun beristirahat di sebuah kuil. Sebagai informasi guys, Sun Gokong sangat tidak tahan dengan panas. Ya mungkin karena faktor kelelahan juga, dia pun tertidur. Di dalam tidurnya, Gokong pun memasuki alam mimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan siluman mimpi. Lalu mereka pun terlibat dalam perkelahian. Dan di luar dugaan, siluman itu ternyata sangat kuat. Sun Gokong pun dibuatnya kewalahan. Di dunia nyata, semua orang terlihat panik karena Sun Gokong meronta-ronta dalam tidurnya. Untunglah dia bisa sadar dan keluar dari alam mimpi. Lalu Gokong menceritakan apa yang baru saja ia alami. Kini ia berniat untuk mencari Putri Kipas dan meminjam kipas palmnya. Dengan harapan, mereka bisa segera melewati tempat ini. Sebelum pergi, Gokong mengingatkan. Jangan sampai ada orang yang tertidur. Karena meskipun siluman ini sangat kuat, di dunia nyata, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, sampel Gokong di tempat Putri Kipas. Di sana, dia juga bertemu dengan Hang Hai Ji. Yaitu putra dari siluman kerbo dan Putri Kipas yang terkenal sangat nakal. Kemudian Gokong menceritakan semua musimah yang telah ia alami. Dan di sini dia berniat untuk meminjam kipas palm. Awalnya Putri Kipas dengan senang hati meminjamkannya. Tapi Hang Hai Ji sangat nakal. Dia langsung merebutnya. Pada akhirnya, Sun Gokong malah berakhir dengan terhisap ke dalam kendi milik Hang Hai Ji. Tidak berhenti sampai di situ, Hang Hai Ji memainkannya dengan menedangnya ke sana kemari. Hingga ibunya menyusulnya dan memintanya agar melepaskan Sun Gokong. Tapi Hang Hai Ji menolaknya. Dia terus memainkannya hingga terlempar mengenai ayahnya sendiri. Melihat suaminya bersama perempuan lain, Putri Kipas langsung menghampirinya dan langsung memarahinya. Bukannya minta maaf karena ketahuan selingkuh, siluman kerbo pun malah melawannya. Dan sekarang pertarungan suami istri pun terjadi. Wah, keluarga ini benar-benar kacau guys. Siluman kerbo kena pukul, dia sampai menabrak kendi milik Hang Hai Ji. Alhasil, semua orang yang terperangkap di dalamnya pun keluar, termasuk Sun Gokong. Tapi benar-benar apes. Begitu keluar, Hang Hai Ji langsung mengipasnya hingga dia terlempar. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Gokong pun merubah wujudnya menjadi seekor lalat. Lalu dia menyelinap di dalam minuman dan masuk ke dalam perut Putri Kipas. Ia pun mengancam Hang Hai Ji. Kalau sampai dia tidak memberikan kipasnya, maka dia akan menghancurkan perut ibunya. Tapi ternyata cara ini juga tidak berhasil. Ternyata, Hang Hai Ji sama sekali tidak peduli dengan ibunya. Dan tentu saja itu cuma ancaman guys. Dia tidak akan benar-benar menyakiti Putri Kipas karena dia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Tapi begitu keluar, Hang Hai Ji lagi-lagi mengipasnya dengan kipas palem. Tidak main-main, Sun Gokong pun langsung terlempar. Di sisi lain, Biksu Tong pun tertidur dan dia memasuki alam mimpi. Dan tentu saja, di sana siluman mimpi telah menunggunya. Untunglah di saat yang bersamaan, Sun Gokong pun telah kembali. Dan kini, mereka bertiga berusaha memasuki alam mimpi demi menyelamatkan gurunya. Lalu Sun Gokong bersalto ke sana kemari. Dengan harapan, dia lelah kemudian mengantuk dan tidur. Karena tidur adalah satu-satunya jalan untuk memasuki alam mimpi. Di antara mereka bertiga, Wuching lah yang berhasil tidur. Dan akhirnya, dia pun memasuki alam mimpi. Tapi ternyata itu masih sia-sia. Karena Wuching sama sekali bukan tandingan siluman itu. Sementara itu, Gokong dan Patkai hanya bisa menyemangatinya dari luar. Ayo cepat lari! Lari! Ayo lari! Ayo cepat lari! Ayo guru lari! Ternyata luka yang diperoleh di dalam mimpi benar-benar nyata. Sehingga Wuching kini terluka parah. Ya, meskipun mereka terluka, akhirnya Biksu dan Wuching berhasil keluar dari alam mimpi. Tapi bagaimanapun juga, kejadian tadi itu benar-benar berbahaya. Sehingga bagaimanapun juga, mereka harus segera keluar dari tempat ini. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi menemui Putri Kipas. Namun akibat bertengkar dengan suaminya, kini suasana hatinya menjadi sangat buruk. Sehingga ia pun enggan untuk membantu Sun Gokong. Karena Sun Gokong terus mengganggunya, dia pun meluapkan emosinya dan menyerang rombongan Biksu Tong. Wah, ternyata ini adalah bagian dari rencana mereka. Kini kipas palem pun berhasil diambil meskipun menggunakan cara paksa. Tentu Gokong tidak melewatkan kesempatan ini. Dia langsung pergi ke pusat api dan mengipasnya menggunakan kipas palem. Tapi panas tak kunjung reda. Di tengah usahanya, Sun Gokong malah terkena sambaran api. Seakan-akan, gunung itu melakukan perlawanan. Meskipun api tak sampai melukainya, asap yang ditimbulkan cukup untuk melukai matanya. Kemudian Gokong mengungkapkan bahwa dia tidak pernah takut kepada langit dan bumi. Tetapi, dia sangat lemah terhadap api dan asap. Sekarang mereka pergi menemui seluman kerbau. Mereka berniat untuk kembali mendekatkan pasangan suami istri ini. Sun Gokong mengatakan kalau Putri Kipas sebenarnya masih sangat mencintai suaminya ini. Namun ternyata, seluman kerbau meragukan hal itu. Hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk membuat sebuah taruhan. Di mana mereka akan membuat sebuah sandiwara. Seluman kerbau mengubah wujudnya menjadi seekor kerbau jantan. Kemudian ia mengaku bahwa dia sudah tidak bisa kembali ke wujud semulanya lagi. Sandiwara ini dibuat untuk melihat apakah Putri Kipas masih mau menerima seluman kerbau meskipun keadanya seperti ini. Dan ternyata, ucapan Sun Gokong benar. Putri Kipas masih menerima seluman kerbau bagaimanapun keadaannya. Dan sandiwara pun berakhir dengan munculnya rombongan biksu tong di hadapan mereka. Seluman kerbau kembali ke wujudnya semula. Dan kini mereka menjadi rukun kembali. Tentu kini pun dengan senang hati, mereka membantu rombongan biksu tong untuk memadamkan gunung api. Nah, dengan begini, suhu sekitar pun menjadi normal dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, ternyata Hang Hai Ji masih menyimpan dendam kepada Sun Gokong. Lalu ia pun bersekutu dengan seluman mimpi untuk mengalahkannya. Hingga pada akhirnya mereka pun tahu kelemahan Sun Gokong. Yaitu, ia sangat takut kepada api dan asap. Sehingga kini mereka menyiapkan sebuah rencana yang akan mampu menaklukannya. Sehingga cerita, rombongan biksu tong kini telah tiba di sebuah desa. Desa ini sangat hangat dan menyambut baik kedatangan rombongan biksu tong. Kemudian Gokong bermain-main dengan ilmu sihirnya untuk mengubah penampilan penduduk desa. Ternyata penduduk desa sangat senang dengan hal ini. Dan kini, Gokong malah kebanjiran pasien yang ingin wajahnya dirubah. Ya, karena menurutnya ini bisa membuat orang lain senang, tentu saja dia sangat senang melakukannya. Tapi biksu tong berpendapat lain. Dia sangat menentang kegiatan Sun Gokong ini. Karena menurutnya, kegiatannya ini menentang kodrat. Sehingga dia menyuruh Sun Gokong untuk mengembalikan penampilan penduduk desa kembali ke wujud semula. Awalnya, Gokong menolaknya. Menurutnya, apa yang dia lakukan ini sudah benar. Karena bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Tapi karena gurunya tetap bersih keras, akhirnya dia pun menurutinya. Semuanya kembali ke kondisi semula. Dan tentu saja, dengan ilmu sihirnya, dia mengembalikan penduduk desa ke kondisi semula. Tapi setelah itu, dia ngambek dan berdiam diri di sebuah tebing. Tak tega dengan hal itu, biksu tong pun menyusulnya dan mencoba mengajak dia kembali. Tapi di saat yang bersamaan, Hau Hai Ji datang dan mengencingit tubuh Sun Gokong. Awalnya, Gokong menuruti gurunya dan tidak terpancing dengan kelakuan Hau Hai Ji. Hingga pada akhirnya, emosinya tersulut dan dia malah mengejar Hau Hai Ji. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana liciknya. Ia memancing Sun Gokong untuk mendekati gunung api dan di sana, silman mimpi sudah menunggunya. Kemudian, Hau Hai Ji pura-pura terjatuh ke dalam gunung api. Sun Gokong mencoba menolongnya dan dengan ilmu sihirnya, silman mimpi mengaktifkan gunung itu kembali. Sontak asap pun keluar dan tepat mengenai mata Sun Gokong. Tidak berhenti sampai di situ, Hau Hai Ji menyemburnya dengan jurus apinya. Sun Gokong pun terlempar ke tengah desa dan ia terluka parah hingga kembali ke wujud semula. Kemudian Gokong dirawat di dalam desa. Sementara itu, Cu Pat Kai mengubah wujudnya menjadi Gokong dan berjaga-jaga di gerbang desa. Lalu ada dua pemuda yang menghampirinya. Singkat cerita, Pat Kai pun mengatakan bahwa dia ini bukanlah Sun Gokong. Sun Gokong yang asli sedang terluka parah dan dirawat di dalam desa. Sialnya, ternyata itu adalah Hang Hai Ji dan silman mimpi yang sedang menyamar. Cu Pat Kai pun terlibat pertarungan dan tentu saja dia bukanlah lawan mereka berdua. Lalu kepala desa pergi menemui Biksu Tong dan dia menyuruh Biksu Tong untuk segera pergi dari desa ini. Kemudian Biksu Tong bersama Wuching dan Gokong pergi meninggalkan desa. Tapi tak lama setelah itu, Biksu Tong meminta untuk kembali dan menitipkan Gokong kepada Wuching. Hingga akhirnya dia kembali, lantaran dia tidak tega meninggalkan Pat Kain dan seluruh penduduk desa. Setelah beberapa lama Biksu Tong pergi, Sun Gokong pun tersadar. Ya, meskipun dia telah kehilangan penglihatan dan seluruh kekuatannya. Setelah itu, mereka pun kembali ke desa. Ternyata desa pun sudah hancur berantakan dan seluruh penduduknya telah tewas. Setelah itu, silman kerbau dan putri kipas datang menghampiri mereka. Gokong pun menceritakan semua yang terjadi, tapi sepertinya keduanya masih tidak percaya. Kalau anaknya lah yang telah melakukan semua ini. Kemudian mereka pergi untuk mencari yang gak haji. Di tengah keputusasaan mereka, Gokong mendapatkan ide untuk meminta bantuan kepada Dewi Kuan Im. Lalu tanpa pikir panjang, Wuching pun langsung menggendongnya ke tempat Dewi Kuan Im. Ya, karena ilmunya rendah, Wuching pun tidak bisa terbang jauh. Sehingga dia harus berlari setapak demi setapak. Sehingga cerita, sampailah mereka ke tempat Dewi Kuan Im. Dan sesuai harapan mereka, Gokong pun berhasil disembuhkannya. Dewi Kuan Im juga memberikan senjata untuk menangkap Heng Hai Ji. Ngomong-ngomong, Dewi Kuan Im manis juga ya guys. Setelah Dewi Kuan Im pergi, Gokong dan Wuching pun bersiap untuk menyelamatkan gurunya. Sehingga cerita, Gokong pun berhasil memancing Heng Hai Ji untuk masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Siluman Kerbo dan Putri Kipas berhasil masuk ke markas Siluman Mimpi. Ya, meskipun Siluman berhasil kabur, tapi Biksu Tong pun terselamatkan. Sementara itu, Sun Gokong berhasil menjebak Heng Hai Ji. Tapi setelah itu, kedua orang tuanya datang dan meminta Gokong untuk melepaskannya. Putri Kipas membawa anaknya pulang meskipun dalam keadaan tak sadarkan diri. Ternyata di luar, rombongan Biksu Tong telah menunggu mereka. Mereka secara langsung diperintahkan Dewi Kuan Im untuk membawa Heng Hai Ji. Tentu sebagai orang tua, mereka memohon kepada Gokong untuk melepaskan anaknya. Tapi Gokong mengatakan kalau dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah perintah langsung dari Dewi Kuan Im. Terlebih lagi, Heng Hai Ji kesalahannya sudah terlalu besar. Gokong tidak mengubris mereka dan dia langsung menyeret Heng Hai Ji. Tapi anehnya, Heng Hai Ji tetap tidak sadarkan diri. Ternyata semua ini adalah ulas sileman mimpi. Dia menyandera Heng Hai Ji dengan harapan bisa mendapatkan Biksu Tong. Singkat cerita, semuanya pun berhasil masuk ke dalam alam mimpi. Tapi tak ada satupun orang yang bisa mengalahkan sileman mimpi. Dan Biksu Tong pun benar-benar cuma bisa membantu dengan doa. Tapi di luar dugaan, doa itu mampu melemahkan sileman mimpi. Semua orang mengikutinya dan akhirnya sileman mimpi pun dapat dikalahkan. Alhasil, mereka pun semua tersadar dan keluar dari alam mimpi. Akibat kejadian itu, Heng Hai Ji kini mengakui semua kesalahannya. Dia bersungguh-sungguh ingin bertobat dan menerima apapun hukumannya. Kini dia menjadi pengikut Buddha dan mengabdi kepada Dewi Kuan Im. Dan cerita pun berakhir guys. Untuk menuju tempat Dewi Kuan Im, Ang Hai Ji berjalan dan akan bersujud setiap lima langkah. Menyaksikan putranya melakukan hal itu, hati dari kedua orang tua ini bagikan tersayat-sayat. Seketika Gumo Ong pun mengikrarkan janjinya, bahwa ia akan hidup rukun dan tidak akan pernah main wanita lagi. Terima kasih telah menonton!